Nagita Slavina berseloroh minta Pratama Arhan jadi pemain Rans Nusantara FC Nagita Slavina kedatangan pasangan suami istri muda, Pratama Arhan dan Azizah Salsyah. Kedatangan pesepak bola yang tengah berkarir di Jepang itu pun disambut meriah oleh Nagita Slavina. Melansir YouTube Rans Entertainment, Sabtu, 21 Oktober 2023, Gigi sempat berseloroh meminta Arhan untuk masuk ke Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC sendiri adalah klub sepak bola yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Yaudah ntar berarti kalau balik ke Indonesia masuknya ke Rans ajalah ya, ujar Nagita Slavina. Gigi lantas tertawa usai mengatakan hal itu di depan Arhan yang duduk di samping Azizah Salsyah. Ia juga sempat menutup mulutnya dengan tangan untuk menyembunyikan tawanya. Arhan pun ikut tertawa mendapati istri pemilik Rans Nusantara FC ingin meminangnya menjadi salah satu pemain. Candaan Gigi yang bisa saja terjadi di kemudian hari itu dikatakan usai mengungkap cita-cita Rafathar. Kepada Pratama Arhan, Gigi mengungkap bahwa anak sulungnya itu ingin menjadi pemain sepak bola. Rafathar cita-citanya mau jadi atlet katanya, jadi pemain bola ya ah? Ucap Gigi. Ia tampak meyakinkan ucapannya itu dengan bertanya pada sang anak yang duduk di tangga. Rafathar pun tampak mengiakan ucapan sang mama yang mengundang antusias Arhan. Arhan tampak penasaran dengan klub sepak bola yang akan diikuti Rafathar jika kelak menjadi pemain sepak bola. Mau main di mana ah? Di Rans? Tanya Pratama Arhan. Rafathar pun mengaku bahwa ia ingin bermain di klub sepak bola kesukaannya, Liverpool. Mendengar jawaban Rafathar, Arhan tampak tersenyum lebar dan mengaminkan cita-cita Rafathar. Gigi lantas menyauti jawaban Rafathar dengan meminta sang anak untuk bermain di Rans Nusantara FC. Namun Rafathar terlihat tak menjawab ucapan sang mama yang kemudian membahas peringkat klub sepak bola milik suaminya itu. Rans Nusantara FC disebut baru saja memenangkan pertandingan saat melawan PSIS. Salah satu karyawan Gigi mengungkap bahwa kemenangan Rans Nusantara FC karena Pratama Arhan yang tak bermain di PSIS. Gigi pun tampak memahami maksud sang karyawan dan lantas bercanda meminta Arhan masuk ke Rans Usai dari Jepang. Kedatangan Arhan dan Azizah Salsya juga membuat keduanya bertemu dengan Rayanza. Azizah Salsya mengaku sangat ngefans dengan Rayanza yang videonya selalu muncul di FYP TikTok. Lewat kunjungannya itu, Fuji dan Asnawi Mangkualam terlihat menyusul kedua temannya ke rumah Gigi. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina memberikan tawaran kepada bek sayap Timnas Indonesia dan Tokyo Verdi, Pratama Arhan untuk bergabung ke Rans FC di Liga 1. Tawaran tersebut datang saat eks pemain PSIS Semarang tersebut datang bersama sang istri, Azizah Salsya. Menyambangi kediaman Presiden Rans Nusantara, Raffi Ahmad. Pratama Arhan saat ini berseragam klub Jelik 2, Tokyo Verdi, yang mana kontrak Pratama Arhan bersama Tokyo Verdi berakhir pada Januari 2024. Di sela-sela obrolan, Nagita Slavina menawarkan Pratama Arhan untuk merapat ke Rans Nusantara. Entar, Pratama Arhan, berarti kalau balik ke Indonesia, ucap Nagita Slavina di YouTube Rans Entertainment. Masuk ke Rans Nusantara, aja, sambung Nagita Slavina yang disambut tawa oleh Pratama Arhan. Menurut Nagita Slavina, kini Rans Nusantara berpeluang mengukir prestasi di Liga 1 2023 hingga 2024. Rans Nusantara untuk sementara menempati peringkat ke-6 dengan perolehan 26 poin. Terpaut 5 poin dari Madura United yang menduduki puncak klasemen, kali aja kami dapat juara 1 atau 2, tutur Nagita Slavina. Tawaran dari Nagita Slavina ini nampak akan sulit diwujudkan. Pasalnya, Pratama Arhan masih ingin menjalani karir di luar negeri. Bagi saya pribadi, saya ingin menjadi pemain yang memiliki banyak pengalaman di luar negeri, ucap mantan pemain PSIS itu. Saya ingin mendapatkan pengalaman di sana dan belajar dari para pemain. Terima kasih telah menonton!